Oke, kita ke informasi selanjutnya. Ini kalau tadi Bang Sandi, sekarang kita ke Mas Anies. Bang Anies, Bang Anies. Kita ke Mas Anies atau ke Bang Anies, gak apa-apa sama aja. Sama aja lah ya, Pak Anies lah. Nah kalau Pak Anies ini kan biasanya ada warga yang datang ke Balikota. Nah terus Pak Anies mikir, ini daripada-pada datang berbondong-bondong ke Balikota dan ternyata juga gak ada Pak Coba. Kasian, capek juga. Takutnya sayangnya lagi kemana. Itu, mekanismenya dibenerin aja deh, supaya mereka datangnya ke kelurahan, kecamatan yang ada. Bener banget nih Pemirsa, jadi nanti mekanismenya lagi dipikirkan kira-kira lewat apa? Apakah sekarang era digital nantinya ada apps begitu? Atau lewat surat burung merpati? Itu kan kita gak tau juga. Itu dia ya, ini pernyataan dari Pak Anies. Nah jadi kan selama ini banyak warga yang datang ke Balikota nih. Jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tetap mau menerima warga ibu kota yang datang untuk mengadukan permasalahannya. Meski tetap terbuka untuk menerima warga namun Anies mengaku tidak ingin masalah yang sama terus-terus datang ke Balikota. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, urusan itu lagi, urusan itu lagi gitu kan. Anies menyebut akan segera membuat mekanisme pengaduan agar masyarakat tidak selalu datang ke Balikota setiap ada masalah. Anies mengatakan mekanisme pengaduan itu nantinya dapat membuat fungsi kelurahan, kecamatan dan seluruh badan dibawah pemerintahan DKI bisa berjalan secara optimal. Oh gitu. Saya ingin biar dari Gubernur yang mana menjadi bapak masyarakat yang terpilih sekarang untuk mendengarkan inspirasi rakyatnya yang mana banyak kekurangan di luar sana termasuk diri saya. Gitu. Otomatis yang datang kemari kan minta dibantu bagaimana solusi untuk punya tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Saya hanya ingin membuktikan bagaimana kinerja Pak Anies dan care-nya untuk masyarakat yang ada di DKI ini. Saya mengenai rumah, rumah susun di Tanjung Priok katanya saya kan ke Balai ini udah masuk dari dulu. Jadi saya ke Dinas Perumahan itu katanya rumah belum ada saya bolak balik mau ketemu ini katanya besok. Akhirnya saya besok lagi nggak ada mereka beliau begini-gini. Dinas Perumahan minta rekomendasi dari Gubernur baru bisa dapat, bisa dapat katanya. Itu ya keluhan-keluhan warga DKI Jakarta semoga bisa ya diatasilah masalah-masalahnya. Tapi benar juga sih biar fungsi kelurahan begitu lebih maksimal lagi kecamatan. Sudah macam lah yang berkaitan dengan semua instansi tadi itu gitu ya. Ya.